Grup band rock coklat dan kotak bisa dikatakan sebagai band terbaik dengan vokalis cewek. Perjalanan kotak dan coklat di industri musik Indonesia juga hampir mirip karena mereka pernah dilanda masalah yang sangat berat. Lantas, siapa yang lebih hebat antara coklat dan kotak? Coklat lebih tua secara usia dibandingkan kotak. Kikan coklat dan kawan-kawan membentuk band di Bandung pada tahun 1996 silam. Itu artinya coklat sudah mewarnai industri musik Indonesia selama 28 tahun. Coklat juga sudah mengeluarkan 6 album studio. Selain itu, coklat mempunyai 7 album kompilasi. Kikan dan kawan-kawan juga sudah mengeluarkan banyak lagu yang sangat hits. Beberapa lagu coklat yang sangat meledak di industri musik Indonesia, antara lain Bendera, Karma dan Garuda. Meskipun demikian, coklat pernah dilanda masalah yang sangat besar ketika kikan keluar pada tahun 2010 silam. Kehilangan kikan membuat coklat seolah tidak punya nyawa lagi. Walaupun sudah menunjuk Sarah Haju sebagai vokalis, coklat sudah tidak seperti dulu lagi. Saat itu, kikan keluar karena jenuh dan bosan lantaran konser coklat sangat padat. Selain itu, salah satu penyanyi terbaik Indonesia tersebut juga sedang mempunyai anak yang masih kecil. Kikan pun akhirnya memilih keluarga dibandingkan band yang sudah membesarkan namanya. Tidak hanya kikan yang keluar, tapi juga Ervin yang akhirnya memutuskan cabut dari coklat. Meskipun sempat mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan anggota lainnya, kikan akhirnya kembali bergabung dengan coklat. Band Bandung tersebut resmi reuni pada tahun 2022 silam. Sementara itu, kotak dibentuk dari ajang dream band pada tahun 2004 silam. Saat itu, kotak masih diperkuat posan tobing sebagai drummer dan Pare sebagai vokalis. Namun, Pare memutuskan keluar dari kotak pada tahun 2007. Keputusan Pare juga diikuti Ices yang juga cabut. Keduanya digantikan tantri sebagai vokalis dan cua sebagai basis. Sedangkan, posan tobing keluar dari kotak pada tahun 2011. Sampai saat ini, kotak sudah mengeluarkan 8 album studio. Tantri kotak dan kawan-kawan juga mengeluarkan banyak single. Lagu kotak yang sangat familiar di telinga masyarakat antara lain pelan-pelan saja. Namun, kotak sempat dilanda konflik ketika tantri hendak keluar karena jenuh dan berantem dengan celah kotak pada tahun 2018 silam. Selain itu, kotak juga disomasi posan tobing soal royalti lagu. Sampai saat ini, urusan kotak dan posan tobing belum selesai juga. Nah, kalau menurut kalian, siapakah yang lebih hebat antara kotak dan coklat di industri musik Indonesia? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kreswan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin baik ya! Terima kasih telah menonton!